Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dengan channel peternak momayuhayuning pahwono Oke kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi bakteri E.coli yang ada di air atau di minuman untuk ternak kita ya Nah di sini terlihat ayam yang kurang sehat ini nah itu ini ketika seperti itu segera berikan obat dan vitamin ayam ya dari obat pilih lapar yang mengandung golongan sulfadiazine dan trimetropin ya jadi golongan sulfadiazine dan trimetropin itu akan sedikit membantu dari masalah ayam pilek atau cekreknya jadi itu yang sering saya lakukan lah ini untuk untuk rekan-rekan ketika ayat apakan ayam yang terlalu banyak seperti kemarin saya bilang jadi seperti ini ini nanti akan kotor jadi ketika semuanya sudah terlihat diem itu berarti anak-anak ayam udah pada ini ya udah pada makan udah kenyang jadi mereka seperti ini kalau udah kenyang ini ini masih ada yang akan saya baru minum dari ini besok akan saya pindah karena udah terlalu sempit saya akan saya tunjukkan untuk masalah bakteri E.coli ya biasanya saya lakukan seperti ini nah sebelumnya saya akan tunjukkan juga kemarin ini banyak yang ngantuk ya istilahnya ini banyak yang ngantuk ini juga nah ini yang itu enggak kelihatan ya nah yang ini agak sedikit pileran ya kemarin yang keruk nafsu makan berkurang setelah itu saya kasih obat tadi ya yang dari polteri atau toko pakan ayam atau toko pakan burung lah mungkin ada di tempat-tempat saudara di tempat-tempat rekan-rekan saya kasih vitamin ayam terus saya kasih obat gelungan yang tadi saya sebutkan terus untuk minumnya untuk menghindari atau mengurangi bakteri E.coli hanya seperti ini rekan-rekan nah biasanya yang dari sumur air dari sumur saya taruh sini saya jemur ya selama satu hari kurang lebihnya ya itu udah cukup mengurangi bakteri E.coli kalau ayamnya banyak ya bikin tambungan atau bikin botol-botol ini yang banyak ya jadi silahkan dicoba seperti itu kalau enggak untuk ayam yang kapasitas banyak ini bisa pakai ini ya bisa pakai filter air ini jadi di dalam ini sudah ada karbon aktif sudah ada pasir silika dan lain-lain kalau enggak salah kemarin ada enam enam jenis atau lima jenis yang ada di dalam ini di dalam ini akan difilter oleh komponen-komponen yang saya sebutkan tadi jadi dari sini masuk ke sini ke sini nah untuk yang ini ke dapur ya untuk rekan-rekan ini untuk kamar mandi ke sini ketika mau mengisi kesana ini kita matikan kita matikan kita matikan terus airnya nanti dari sini masuk ke sini di filter filter pertama jadi filter pertama bisa rekan-rekan kasih dua atau tiga terserah ya itu adalah pilihan terus masuk sini nah ini juga ada kontrol ini saya kasih dua kran ya jadi ketika kita kita ingin vaksin ayam ini kita tutup ya karena untuk menghindari apa zat-zat pembunuh bakteri yang ada di sini atau zat-zat yang istilahnya bisa mefetler bakteri dan lain-lain tadi agar nantinya untuk air sumur asli masuknya ke sini ke sini ke sini ya sini terus ke sini terus terus nanti langsung langsung nah kenapa enggak lewat sini ya karena ketika kita vaksin biasanya saya menghindari bahan-bahan kimia karena ketika vaksin kalau airnya itu tidak netral biasanya vaksin itu akan gagal jadi seperti itu yang biasa saya lakukan tapi ketika tidak ada aktivitas untuk vaksin kita tutup biasa kita kesini masuk sini terus keluar lagi nah ini di filter saya hanya mengasih dua untuk rekan-rekan bisa sudah ngasih lima atau satu atau dua atau tiga atau empat itu pilihan rekan-rekan terus nanti masuk ke sana ke tampungan jadi untuk yang pertama saya kasih ukuran 0,3 mikron untuk eh apa saringannya ya jadi di dalam ini ada saringan kembali lagi ke rekan-rekan itu adalah pilihan untuk ukuran mikron ya ukuran filternya ada yang 0,1 ada 0,3 0,5 jadi itu pilihan rekan-rekan masuk ke sini nah karena ini sudah di filter saya sini filternya saya perkecil jadi 0,1 ini saya kasih dua tujuannya apa ya ketika ada sesuatu yang masuk sebelum ke tampungan air nanti akan di filter ke sini dan ini saya rasa cukup efektif untuk mengurangi ini ada ekoli ya yang ketika di musim hujan ini jadi airnya ke sini sini ini ada pralon masuk ke sini nah airnya ke sini terus ke sini terus masuk ke atas ya jadi yang di atas itu tampungan jadi sebelum masuk ke tampungan air kemudian rekan-rekan bisa kasih klorin atau kaporit ya sebelum masuk ke tong jadi disini saya kasih wadah berikan klorin atau kaporit batangan ya itu lebih enak kita memakainya jadi disini juga ada lampu UV dari ketika dari air sumur masuk melewati ruangan UV ini untuk mematikan bakteri-bakter yang ada di dalam air setelah itu ketika memakai klorin biasanya saya hentikan kurang lebih satu malam ya dari kalau sore kita isi kita hentikan satu malam kita andapkan besok paginya baru kita gunakan air minum di dalam air minum disana ya jadi itu masuk ke situ untuk kasih kan ke ayam jadi seperti itu kira-kira untuk rekan-rekan seperti biasa yang saya lakukan jadi ketika kita mengurangi bakteri tersebut tersebut ya enggak semuanya mati ya jadi sudah bisa meminimalisir apapun ini yang disebabkan oleh eh bakteri-bakteri itu tadi karena saya yakin bahwasanya untuk pertumbuhan dan untuk kesehatan ketika itu terlalu banyak bakteri-bakterinya saya yakin pertumbuhannya berkurang jadi hanya seperti itu yang saya lakukan ini kemarin eh saya beli udah lama sebenarnya sudah ada 7 tahunan kurang lebih dan Alhamdulillah ini awet awet oke seperti itu untuk rekan-rekan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam FCR terima kasih terima kasih terima kasih